langsung pelanggaran-pelanggaran yang potensial menimbulkan kecelakaan Assalamualaikum Wr. Wb kembali lagi di podcast Harian Rakyat Sulsel bersama saya Alif dan Bapak Dirlantas Polda Sulsel Bapak Kombes Paul Faisal SIKMH jadi apapun topik yang akan kita bahas pada podcast kali ini terkait pemberlakuan TNKB Putih ya ini kan setelah keluarnya peraturan Polri nomor 7 tahun 2021 yang ngatur tentang itu banyak masyarakat yang masih bertanya kapan efektif pemberlakuan itu dan bagaimana cara pengurusannya mungkin langsung saja Bapak bisa jelaskan terkait pemberlakuan TNKB Putih ini terima kasih Pak Alif jadi ini sangat bermampat sekali nih maksudnya momen ini momen yang cukup bagus dimana saya selaku Direktur Ralu Lintas Polda Sulsel bisa memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan pemberlakuan atau penggunaan tanda nomor kenderaan bermotor yang dasar putih tulisan hitam memang sudah ada aturannya yaitu peraturan kepolisian nomor 7 tahun 2001 tentang registrasi dan identifikasi kenderaan bermotor di dalam perpol ini diatur di dalam pasal 45 disitu memang disebutkan di ayat 1 bahwa perubahan TNKB yang sekarang ini dasar hitam tulisan putih menjadi dasar putih tulisan hitam itu memang sudah diatur dan sudah bisa untuk di berlakukan namun sampai sekarang ini korlata sendiri ya selaku penyelenggara atau yang membuat TNKB tersebut belum memberikan petunjuk untuk pelaksanaan atau penggunaan TNKB sebut karena TNKB ini kan adalah dokumen negara nah kalau dokumen negara berarti harus diterbitkan harus disebutkan oleh penyelenggara negara siapa penyelenggara negara yang berwenang untuk menerbitkan membuat dan memberikan petunjuk pelaksanaan adalah korlantas sehingga pada masyarakat kita mendoakan semoga secepatnya ini ya karena memang segera kita akan berlakukan tentunya dengan mempersiapkan ya baik itu materialnya kemudian proses pergantiannya nanti bagaimana karena kan pasti kenterang-kenterang yang lama ini kan tidak secepat itu akan kita ganti semua dengan warna pelat putih ini pelat putih ini ya dasar putih tulisan hitam tidak bisa ada harus bertahap nah itu semua sekarang lagi dipersiapkan supaya Pak supaya nanti masyarakat itu dalam prosesnya ini kita bisa misalnya proses pergantian kendaraan untuk tahun sekian dulu ya untuk produksi tahun misalnya 2000 ke bawah atau mungkin 2000 sekian itu harus bertahap oh jadi bukan patokan masa habis pelat ya nanti pasti itu semua ada aturannya patokan habis pelat apakah juga diberlakukan bisa juga ya karena ini jumlahnya besar seluruh Indonesia ini ya jutaan jutaan ini dan tentunya kita nanti ada upaya sosialisasi artinya yang masih proses ini yang belum menggunakan kita tidak melakukan penindakan dan sebagainya namun sekarang kita mengharapkan masyarakat tidak usah dulu menggunakan plat nomor itu karena dari kepolisian sendiri khususnya lalu lintas dan di Suri Selatan ini belum ada petunjuk pelaksanaan sehingga kami melakukan kemarin upaya represif berupa penerakan hukum karena sudah banyak yang menggunakan kita belum ada kita belum ada mengeluarkan seperti itu ya kenapa supaya nanti tidak terjadi kesalahpamahan di jalan dan sebagainya gitu paling jadi buat pendengar podcast dan yang menyaksikan podcast kami dihimbau agar jangan dulu menggunakan ini karena belum ada memang secara resmi di berlakukan kalaupun soal penggantiannya nanti tinggal menunggu petunjuk teknis dari kolantas polri sendiri ya ya betul-betul dari di seluruh Indonesia pasti begitu seluruh Indonesia tidak ada belum ada karena di jalan kota Makassar sendiri semandan beberapa kali juga terlihat beberapa ada mobil memang ada di kalau misalnya jadi dapat bisa jadi di tindaknya karena memang ya kesenderungan masyarakat kita kan begitu ya contoh saja handphone ya handphone keluaran terbaru saja belum ada sudah pada pesen nah ini mungkin yang biasanya warna hitam sekarang ini pada kulit tapi nanti saja ya siap itu pasti nanti akan terlihat kenapa karena di dalam plat nomor itu nanti ada keistimewaan-keistimewaan yang mungkin kami juga belum bisa menyampaikan apa sih karena tidak mungkin pergantian itu kalau tidak ada perbaikan pasti ada perbaikan yang sempat disampaikan sama korlantas polri kemarin-kemarin kenapa alasan penggantian nopol TNKB ini ke warna dasar plat putih karena katanya untuk supaya bisa lebih di identifikasi dengan kamera atlet iya betul jadi salah satu kendalanya mungkin persoalan kamera atlet ini enggak bisa membaca tanda nomor kendaraan secara valid cuman kalau saya komendan bagaimana sendiri dari sisi ditlantas khususnya di Polda Sulsel mengantisipasi ketidakvalidan kamera atlet ini sendiri karena kan bisa jadi banyak yang mobil bekas-bekas yang bukan atas nama pemiliknya lagi nah itu kita akan ada namanya sinkronisasi data yaitu antara samsat dengan nanti dengan Dukcapil ya jadi nanti pasti ada apabila ya sementara ini sekarang kami menyiapkan tim etle nasional nanti akan datang timnya kesini akan overview di depannya Pak Gubernur karena Indonesia Timur adalah barometernya dari Makassar sehingga Makassar ini nanti menjadi apa namanya percontohan ya etle itu dimana etle ini luar biasa sekali manfaatnya ya termasuk data valid kendaraan berartikan data valid artinya valid dengan kepemilikannya kemudian yang kedua bisa mengecek bagaimana kendaraan apakah sudah bayar pajak atau belum kemudian kendaraan-kendaraan yang masuk tol itu trak-trak itu bisa kita lihat berat tonasenya ya sehingga nanti penindakannya menggunakan elektronik karena elektronik ini luar biasa biasa dia tidak mengenal status siapa tuh pemilik itu semua ditilang nah gitu nah memang sekarang ini masih ada beberapa penindakan-penindakan yang kita lakukan itu dengan menggunakan konvensional artinya dengan menggunakan tilang yang dilakukan oleh anggota karena Pak masih ada beberapa indikator pelanggaran-pelanggaran yang belum bisa kita input di etle itu sehingga sekarang lagi di upgrade terus setiap upgrade terus supaya nanti etle ini bisa sempurna dan tentunya bisa memberikan manfaat ya kepada masyarakat tentunya sangat-sangat bermanfaat sekali mungkin diperlakukan etle ini salah satunya mungkin ya bisa mengantisipasi begal-begal yang menggunakan kendaraan ini kemarin kemudian kalau terkait ininya sendiri kemudian eh penggantian dari TNKB dasar hitam ke dasar putih ini apa ada biaya apa ada biaya yang harus dibayarkan ada itu nggak ada kan PNBP nya berapa kalau misalnya saya kira sama tidak ada Oh sama tetap sama penggantiannya penggantiannya siap 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 kalau dari Bapak kan ini menjabat di lantas polde Januari 2022 ya Iya 22 sampai sekarang 4 Januari saja sepanjang menjabat di rentang waktu sekarang apa saja permasalahan kelalu lintasan di Sunsel yang yang perlu dan menjadi prioritas bagi lantas polde sebesar yang akan dibenahi Oke kalau kita mau berbicara masalah lalu lintas ya itu kompleksitas sekali artinya banyak sekali instansi terkait sikl holder terkait masa lalu lintas ya pemerintah daerah teman-teman dari disu kemudian dari pemerhati lalu lintas kemudian dari kepolisian sendiri kemudian dari pengguna jalan ini papan masyarakat kemudian pengusaha transportasi pengusaha angkutan dan sebagainya itu karena orang menyatakan bahwa lalu lintas itu adalah merupakan urat nadi ya urat nadi perekonomian betul nah untuk menjaga urat nadi itu kan tentunya ada beberapa hal-hal yang perlu diatur ya baik diatur dalam undang-undang diatur dalam perpres diatur dalam apa namanya peraturan daerah gubernur perda dan juga tentunya salah satunya ada peraturan kepolisian nah itu membutuhkan aparat kepolisian dari masalah uji kir kelayakan dan sebenarnya teman-teman dari disu kemudian ada penyelenggara tol dan sebagainya nah kalau diselesaikan sendiri kalau saya sih lihat bahwa data yang saya pernah baca jalan nasional itu kurang lebih 1.700 km sebut juga sebenarnya karena karena apa kita ini Sulawesi ini khususnya Sulawesi Selatan itu adalah penghubung antara Sulawesi Selatan apa Sulawesi Tengah sutra sulbar dan sebenarnya sehingga trans Sulawesi harus kita antisipasi nah memang kita sudah harus memikirkan ini lalu lintas karena perkembangan kendaraan populasi manusia itu kan setiap tahun tidak pernah berkurang adanya bertambah penambahan kendaraan betul itu penambahan kendaraan penambahan ini karena indikator majunya suatu daerah itu adalah kemampuan masyarakat untuk membeli kendaraan itu kan indikator ya salah satunya salah satunya nah sementara perasaan rajalan itu itu saja walaupun misalnya di lalu lintas kita di fungsi kepolisian lalu lintas ada namanya manajemen lalu lintas yang meniputi rekayasa dan sebagainya dan sebagainya itu tentunya kita upayakan tapi sampai kapan itu bisa bertahan kalau tidak kita imbangi dengan penambahan serana-perasaan ratu betul masalah jalan pembangunan jalan tol ada kita menggunakan jalan tol ini kemarin ada tahap kedua dan sebagainya tapi yang perlu kita antisipasi yaitu jalan poros Maros Makassar sampai dengan Maros itu jangka panjang itu sudah harus kita pikirkan ada jalan tambahan betul karena apa ya kompleksitas disitu seluar luar biasa dari tol dari jalan arteri sudiang itu begitu masuk battle net betul ya sehingga apa yang kita lakukan ya upaya-upaya rekayasa itu hanya mengatur waktu berangkatan berus penumpang kemudian waktu pengantaran angkutan-angkutan barang dari pelabuhan itu saja jalan yang perlu diantisipasi disini Kampang Kampang itu hanya 12 kilo tapi kan 12 kilo itu itu adalah merupakan jalan yang 24 jam nonstop itu ya padat sekali yang mau ke Sultra kendaraan-kendaraan yang mau ke Sultra lewat di situ pakai kendaraan barang dan sebagainya nah kalau kita tidak lakukan upaya-upaya ya ini akan menimbulkan permasalahan ya kemacetan kemacetan itu luar biasa itu ya teman-teman itu para pengusaha itu kalau mancet kan rugi ya rugi waktu dan sebagainya nah itu sudah harus kita pikirkan memang kalau di kita melihat luar negeri ya kembangan transportasi mereka sudah luar biasa termasuk nih angkutan penumpang dan penumpang itu mereka di Eropa dimanapun itu dia yang dicari pertama itu yang diutamakan pertama adalah bagaimana safety nya dulu safety nyaman masalah profitnya nanti ya gitu bedanya kita dengan nah yaitu jadi mereka benar-benar safety bagaimana masyarakat bisa safety habis itu nyaman nah kalau kedua itu bisa terpenuhi saya yakin masyarakat berusaha untuk menggunakan transportasi umum banyak ya persoalan lalu lintas di Makassar ini banyak belum masalah parkir belum penggunaan atau optimalisasi pedestrian pedestrian itu terutama penjalan kaki sekarang kan pedestrian kita hampir sebagian persen di lorong-lorong di jalan utama pun itu sudah digunakan pedagang kaki lima digunakan untuk parkir saya cerewet itu kalau masalah ini karena apa itu adalah hak pengguna jalan pengguna jalan itu di aturan peraturan undang-undang lalu lintas itu harus lebih diutamakan kita kalau maju menggunakan mobil motor itu kalau ada pengguna jalan dia lebih dilahulukan nah apalagi pedestrian sekarang sudah banyak dipakai untuk kaki lima nah kaki lima kalau kita mau tertipkan nah itu biasa urusan perut susah tapi kan kita harus mempertikan urusan lain nah itu berat-berat memang tugasnya kalau lintas saya sekarang lagi menyampaikan ke anggota biasakan pengguna jalan apa pengguna jalan itu terutama truk itu bus itu kalau di jalan menggunakan jalur kanan eh jalur kiri harus kiri harus kiri karena mereka terutama pada saat mereka itu ada muatannya ya karena mereka jalurnya lambat ya karena supaya apa memberikan kesempatan kepada kenterayaan di dalam di belakang itu untuk menyalip nah yang saya lihat disini kembali mereka sebelah kanan akhirnya orang menyalip ke kiri padahal salah ya kenapa orang harus menyalip di sebelah kanan bukan di sebelah kiri karena untuk apa untuk jarak pandang daripada pengemudi itu kelihatan kalau dia menyalip sebelah kanan kalau dia menyalip sebelah kiri jalap pandangnya tidak ada karena apa dia drapernya di sebelah kanan nah itu sebenarnya disitu betul betul itu yang kadang mereka tidak tahu ya kemudian yang berikutnya lagi kalau dia tiba-tiba macet patah as dan sebagainya itu kalau dia di sebelah kiri langsung ini kan bisa langsung minggir kalau di tengah udah jarang ada yang minggir disitu terus timbulah kemacetan yang lebih parah lagi mereka rusak di tengah jalan patah as dan sebagainya tidak diberikan rambu-rambu peringatan kenapa celakaan celakaan ya dia tersangka nah gitu banyak belum masalah jalan jalan juga kita berupaya supaya pemerintah juga ini saya terima kasih semangat pak gubernur dan juga beberapa wali kota bupati itu sudah mulai melakukan upaya-upaya apa namanya perbaikan jalan kemudian ada upaya-upaya pelebaran jalan dan salah satu juga yang akan kami laksanakan disini adalah mencari jalan-jalan yang bisa kita berlakukan jalur one way ya supaya jam-jam tertentu kita one way kan supaya apa untuk mengurangi kemacetan mengurangi kemacetan supaya apa untuk memberikan kesempatan kepada para masyarakat yang mengejar waktu gitu nah disampil itu juga kami lagi berusaha kondensi dengan teman-teman nanti pemda di sub dan sebagainya apakah kita sudah bisa memikirkan bagaimana pemberlakuan ganjil genap pada jam tertentu dan pada ruas tertentu siapa itu yang akan kami ya karena Makassar itu sudah menjadi kota metropolitan kota terbesar terlima di Indonesia oke apakah Mas Alip ya siap saya kira cukup Mas Alip ya terakhir mungkin ya 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 yeah Ya ya Agar sama-sama bisa selamat di jalan Terima kasih Harian Rakyat Susul yang sudah mengundang kami Untuk ke sini dan saya menyampaikan Anniversary yang ke-10 Semoga Rakyat Susul selalu di hati masyarakat Usulnya masyarakat Susul Dan kami bangga Rakyat Susul adalah mitra kami Nah kepada masyarakat Ada dua sebenarnya Indikator kami dari Kepodisian untuk memberikan pelajaran Yaitu bagaimana caranya supaya tidak terjadi kecelakaan Yang kedua bagaimana Supaya tidak terjadi kemacetan atau Menyebabkan kemacetan Itu tugas utama kami Yang kami lakukan di jalan itu Memberikan peringatan Bahkan menindak itu adalah karena kami sayang Karena kami sayang Dan saya mau menyampaikan sama anggota Tindak langsung pelanggaran-pelanggaran Yang potensial menimbulkan kecelakaan Membahayakan orang Contoh nih Hantem lampu merah Itu kan membahayakan orang Ya Kemudian gonceng lebih dari Satu Kemudian Freestyle Balapan diar dan sebagainya Itu yang saya minta tindak Karena itu sangat membahayakan Itu Ya kami menindak itu kenapa ya Karena kita sayang Ya Celakaan itu bisa kita hindari Bisa kita cegak Bisa kita cegak Gitu Pak Ali Itu dua indikator itu Yang pertama Kita mencegah lakalantas Upanya kami banyak Yang salah satunya ada Refresif Tapi lebih mengutamakan Masalah Himbawan Yang kedua Mengatasi kemacetan Atau mencegah kemacetan Itu aja Gak ada yang lain Kalau untuk pelayanan Samsat Itu saya yakin Sudah Tidak ada Masalah lagi Iya Makasih Pak Kombes Pol Faisal Kesediaan Berkunjung Saya yakin Beliau Sangat paham Kondisi Kelalui Lintasan Di Susa Karena Beliau adalah putra asli Saya orang Sopeng Beliau orang asli Sopeng Jadi Paham Ya Makasih Siap Terima kasih Terima kasih Atas Muka Sukses selalu Dan Dalam bertugas Selalu Bisa Memberikan edukasi Atau yang bersifat humanis Kepada masyarakat Terima kasih